selamat menikmati ini adalah pusaka unik dan pusaka ini ini yang saya cari selama ini daripada anda penasaran nanti akan saya tunjukkan kepada anda seperti apa sih wujud dari pusakanya yang mana pusaka ini memang menjadi sebuah incaran saya kemarin itu gini saya melihat dari statusnya teman saya tak lihat kok ada pusaka bagus gitu loh ada pusaka bagus dan pusaka tersebut adalah dambaan saya akhirnya terus saya menghari pusakanya nah daripada penasaran langsung saja kita akan mereviewnya seperti apa sih wujud dari pusakanya disini pun juga nanti akan saya tunjukkan kepada anda sebagai sebuah pembanding karena ini adalah sebuah apa ya bisa dikatakan sebuah tombak yang langka nah ini ini nanti menjadi sebuah pembanding sobat dua ini nanti nah jadi disamping yang pusaka yang tadi ini nanti pun juga akan saya tunjukkan kepada anda wujud dari kedua buah pusaka yang ini nah daripada penasaran kita langsung saja untuk mereviewnya bersama-sama oke sobat langsung saja saya ambil satu persatu nah ini nanti akan menjadi sebuah pembanding dari pusaka yang baru saja saya dapatkan nah ini kalau untuk yang pusaka ini sudah sangat lama sekali ini saya miliki apalagi untuk yang ini nah ini sudah saya sudah lupa kira-kira dulu saya dapat dari mana ya ini kalau anda pernah mendengar sebuah tombak bernama tombak nenggolo atau nanggolo nah ini adalah tombak nenggolo sobat yang saya dapatkan kemarin dari salah seorang rekan tosan aja saya dari nyombang nah ini ini saya dapatkan adalah tombak nenggolo saya itu punya tombak nenggolo itu dia bermata satu dan juga bermata tiga nah ini adalah mata satu sedangkan yang ini dia mata tiga tetapi yang bermata dua saya tidak punya sobat nah kebetulan nah kebetulan kemarin salah satu dari teman saya itu punya dia bermata dua nah akhirnya saya ambil sebagai sebuah apa ya pelengkap gitu loh pelengkap bawahnya saya memiliki koleksi itu sudah lengkap jadi ada yang bermata satu ada yang bermata dua dan juga ada yang bermata tiga kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya dibungkus sama apa ya koran ini kemarin nih nah ini kemarin saya karena terburu-buru jadi saya tidak sempat menanyakan dari kisah beliau mendapatkan pusaka ini yang pasti ini kalau dari keterangan teman saya kemarin ini adalah pusaka tinggaran katanya seperti itu nah kalau Anda melihat disini sobat untuk dipatinasinya ini adalah patinasi karatnya seperti ini kayak gini nih ini bermata dua atau berdaun dua gitu loh nah ini seperti ini ini kalau di dalam dunia Tosan Aji kalau tidak salah ini namanya adalah tombak nenggolo estri nah kalau dia cuma bermata satu saja atau berdaun yang cuma satu dia adalah nenggolo jalar nah menurut keterangan apa ya yang saya ketahui gitu bahwa nenggolo itu memang ada dua yang satu adalah nenggolo jalar yang satu adalah nenggolo estri atau seperti kayak tombak tombak bering lanang dan juga tombak bering wadon nah nenggolo pun juga ternyata ada yang seperti itu sobat nah salah satunya ini ini kalau apa ya dari bentuknya ini adalah dia bermata satu nah ini warangkanya bagus loh ya warangka dari tutupnya ini adalah kayu telisium tapi kalau Anda melihat disini sobat dia wah motifnya luar biasa banget lorek-lorek seperti kayak bulunya macan seperti ini nah coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat ini juga sudah saya warangkan sobat jadi ini dulu saya dapatkan juga dari salah seorang rekan tosan aji saya mojoagung nah ini ini bentuknya bongsor jadi dia bentuknya besar kokoh dan juga apa ya kesannya itu gagah mungkin yang ini namanya adalah nenggolo jalar sobat karena dia cuma ada satu daunannya atau mata tombaknya itu cuma satu tanpa ada daunan yang lainnya nah ini nah kalau untuk yang ini ini adalah tombak nenggolo yang ini dia ada daunannya dan jumlahnya ada tiga sobat coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya nah ini kemarin itu apa ya saya gini saya itu memang sedang mengincar mengincar dari tombak nenggolo sebagai bahan pelengkap dari koleksi-koleksi saya akhirnya kemarin itu ada salah satu dari nenggolo yang di hati saya itu kayaknya serb banget gitu loh akhirnya terus saya ambil ke rumah orangnya ini kalau anda melihat disini ini bentuknya seperti ini ini ada daunannya daunannya ada disini ini kalau kita melihat disini ini sudah lengkap jadi sudah lengkap ada yang bermata satu ada yang bermata dua ada juga yang bermata tiga bahkan yang baru saya dapatkan kemarin ini bentuknya lebih panjang lebih panjang dari koleksi-koleksi saya yang ini ini nanti rencananya akan saya buatkan dulu saya buatkan dulu tutup dan juga landainnya lalu setelah itu nanti akan saya warangkan sobat ini pusakannya bagus loh ini bagus dan juga sangat luar biasa sekali kalau menurut saya seperti ini sobat dan ini saya di rumahnya beliau nah di rumahnya beliau kapan hari sebenarnya nah sebenarnya saya itu mengincar dari salah satu dari nenggolonya tapi waktu itu saya apa ya bisa dikatakan mungkin belum menjodoh saya pusakan nenggolonya saat ini berada kalau gak salah di gedung kabupaten Mojokerto kalau gak salah menurut dari ketenangan teman saya jadi saya kalah kalah cepat makanya kenapa dari kemarin beliau itu punya gitu punya nenggolo baru akhirnya terus saya ambil sebenarnya di rumahnya beliau saat ini masih ada dua jadi nenggolo yang seperti ini kalau gak salah ada tiga lalu ada yang kecil itu juga unik juga tapi yang satunya lagi kalau gak salah itu cuma bermata satu seperti ini tapi kalau gak salah seingat saya dia lurus itu keren juga kayaknya harus juga diambil oke sobat mungkin sebagai bahan ini ya sebagai bahan pengetahuan mungkin diantara sobat ini mas memangnya untuk di pusakan nenggolo ini fungsinya sebagai apa sih jadi disini saya menggali sebuah informasi saya mendapatkan sebuah artikel yang sangat menarik tentang pengetahuan dari tombak nenggolo sobat mungkin ini bisa nanti menjadi sebagai sebuah tambahan wawasan baru bagi anda yang khususnya bagi para pecinta tosan ajepemula atau ada yang sedang mencari referensi tentang tombak nenggolo itu sebenarnya pusaka buat apa jadi gini nenggolo atau disebut juga gantol gantol itu mungkin dipakai sebuah bantel seperti ini adalah senjata tradisional sejenis tombak yang bentuknya ini mirip dengan mata kail atau pancing di bagian ujungnya nah ini seperti seperti mata kail bagian ujungnya dan bentuknya ini bermacam-macam ada yang bermata satu ada dua atau bahkan juga ada yang tiga seperti ini contohnya jenis nenggolo ini ada dua yang saya ketahui atau di dalam keterangannya bahwa jenis nenggolo ada dua yaitu nenggolo jaler dan juga nenggolo estri nenggolo jaler ini bentuknya kaku dengan satu mata tombak tanpa daunan nah mungkin seperti ini bentuknya cuma gini saja tanpa ada daunannya cuma bermata satu sedangkan nenggolo estri ini bentuknya lebih luas berlekuk dan juga memakai daunan nah luas dan juga memakai daunan mungkin seperti ini konon ini sobat nenggolo estri ini difungsikan sebagai pusaka penunggu atau penjaga dalam rumah sedangkan nenggolo jaler ini dipakai pemiliknya dalam berpergian atau dalam berperang nah seperti itu dalam dunia pewayangan ini sobat senjata nenggolo adalah pusaka dari Prabu Baladewa kakak dari Dewa Krishna dalam kisahnya tombak nenggolo ini memiliki kesaktian yang mumpuni sehingga tidak boleh dikeluarkan sembarangan diantara kesaktiannya adalah mampu meluluh lantakan gunung dan juga membelah lautan nah itu di dalam kisah pewayangannya seperti itu sobat filosofi yang terkandung dalam tombak nenggolo adalah agar pemiliknya dapat menjadi pribadi yang arif dan juga bijaksana yang mampu mengayomi lingkungan dan sesamanya serta menjadi pribadi yang mampu mengendalikan nafsunya agar tidak terjadi kehancuran tatanan dunia itu adalah filosofi atau ajaran yang disampaikan oleh leluhur kita dahulu jadi leluhur kita dahulu itu sebenarnya dalam mengajarkan sebuah filosofi itu menjadi dalam sebuah kiasan salah satunya adalah di dalam tosan aji jadi itulah kenapa di dalam tosan aji itu dapurnya itu apa ya bisa dikatakan sebagai dapur kiasan seperti kayak jalak sangu tumpang nah itu kan sebenarnya mengajarkan sebuah pribadi agar apa ya kegiat di dalam pekerja seperti halnya lincahnya burung jalak juga pandai bernyanyi atau pandai berkicau itu menjadi seorang pribadi yang jangan melempem kalau saya memaknainya seperti itu jangan melempem jangan malas-malasan harus kiat di dalam kerjanya itu seperti itu itulah kenapa di dalam semua tosan aji baik dapur ataupun juga pamornya itu sebarnya merupakan sebuah kiasan jadi ajaran yang tersirat di dalam sebuah kiasan oke mungkin untuk di video ini cukup sekian saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi anda para pecinta tosan aji pemula mudah-mudahan video ini bisa menjadi apa ya sarana referensi baru bagi anda yang saat ini sedang menggeluti dunia tosan aji apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan urayan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu